Komisi 9 DPR RI mengkritisi kinerja badan pengawas obat dan makanan atau BEPOM dalam melakukan penyerapan anggaran. Kinerja BEPOM dirasa tak maksimal dan dianggap lalai menyusul kejadian beredarnya obat dan vaksin palsu yang marak di pasaran baru-baru ini. Anggota Komisi 9 DPR RI Suwir Syam menyatakan, ada anggaran-anggaran yang dirasa tak memberikan manfaat dalam upaya mengoptimalkan kinerja BEPOM. Suwir Syam menyarankan, anggaran tersebut baiknya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat, seperti peningkatan pelayanan dan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan di masyarakat. Sekarang ini kan banyak ditemukan obat-obat palsu, makanan-makanan yang tercemar sebagainya. Mungkin anggaran itu lebih baik dibanyakkan ke sana, sehingga masyarakat kita itu terhindar daripada makanan-makanan yang berbahaya, vaksin palsu dan sebagainya. Senada dengan Suwir Syam, anggota Komisi 9 DPR RI John Kennedy Aziz menyatakan, hingga saat ini Komisi 9 DPR RI belum menyetujui anggaran yang diajukan oleh BEPOM. John Kennedy meminta BEPOM dapat lebih memaksimalkan penyerapan anggaran dan peningkatan kinerja, agar kejadian peredaran obat dan vaksin palsu tak lagi terulang. Karena memang Badan POM ini beberapa kali hearing dengan kami, rapat dengan kami, bahwa kewenangannya tidak mencapai ke arah masalahnya penindakan, penyelidikan dan penyidikan. Nah Badan POM akan membentuk suatu deputi, deputi ini namanya pengawasan dan penindakan. Saya pikir itu bagus.